Sudara kabar tak sedap datang dari Subang, Jawa Barat saat masyarakat menghabiskan libur lebaran. Rombongan wisatawan asal Karawang memviralkan kasus dugaan pemalakan yang mereka alami saat mereka menggunakan tikar di sebuah kebun teh. Polisi dan Satpol PP pun bergerak dan menangkap pelaku pemalakan. Rombongan wisatawan asal Karawang, Jawa Barat ini emosi usai mereka mendapatkan perlakuan tak nyaman dari seorang pria bernama Iep. Saat itu mereka yang tengah menikmati pemandangan kebun teh di desa Curug Rendeng, Subang, Jawa Barat tiba-tiba dimintai uang sebesar 100 ribu rupiah. Alasannya lantaran para wisatawan itu menyewa tikar saat beristirahat di kebun teh. Akhirnya demi menyelesaikan masalah, sang wisatawan pun bernegosiasi hingga membayar uang tikar senilai 80 ribu rupiah untuk tiga tikar. Kasus ini pun mereka viralkan di media sosial lantaran tak ada pemberitahuan soal biaya sewa tikar. Polisi dan Satpol PP pun bergerak dan meminta keterangan dari Iep. Pelaku mengaku bahwa sewa tikar adalah hal yang biasa dilakukan saat libur lebaran. Minta 80 ribu, minta 100 ribu, tapi saya enggak dicantumkan segitu sama uang kebersihan terus serang. Sebenarnya ada ini enggak ada perjanjian atau dikasih tahu bahwa ini sewa tikar? Enggak, dia duduk sendiri. Mereka enggak tahu ini sewa? Iya, hendakannya baru ini kan baru pertama ya melaksanakannya. Jadi untuk yang lainnya kita, jadi baru peringatan semacam peringatan aja lah. Meski tidak akan memaksa untuk meminta uang sewa, namun Iep tetap dibawa ke kantor polisi untuk membuat surat pernyataan agar tak mengulangi perbuatannya. Hendrik Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat.